Hai kita itu asyik dengan Tuhan itu karena ngeregani posisi pengirahan Kulau wawah kalau ini sumpah saya itu bayangkan nandekan nyolong utawa Zino andekan itu setelah ini buatan dosa ini Zino nyolong kalau ngetik terus gak nyaman kumpul pengirahan itu saja ya Allah saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa enggak asyik dengan engkau dengan jengan jadi kulau aku nak melihat maksiatnya kayak saya itu ya begitu emang kulau wanggarape ngeloh utawa apa maksiatnya tak ada di namun setelah ini ya Allah jangan-jangan saya ini sudah enggak bisa asyik dengan jengan klonus tujui mazhab-mazhab isek yang kayak dihikam kayak ya di ihya di justika itu ada kitabul iski isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan selagi aku cek senang pengirahan juga enak titik makanya istilahnya nabi Zhaqotu'mal iman manrohdiyabilerobah iman itu harus ada rasanya mungkin kamu iman secara intelektual kayak santri-santri ya iman kabih secara intelektual tapi murni kering itu iman anak pengirahan kona merga dalil ala alam mutasoyir wakullu mutasoyir hadis wal hadislah muda ayakun amin moh dis itu jeningi iman kering wadid ini orang pengirahan percaya merga alam mutasoyir namutasoyir barang hadis nah hadis butuh moh nabi tidak pernah mengajarkan begitu iman itu sampai daqotu'mal iman harus ada rasa rasanya la rasanya iman dimulai sangka nyaman sebab itu Quran diulang-ulang waladzina amanu asyadu khubbal lillah kalau usmukmin tenang nyaman dengan Tuhan sebab itu dengan surat al-bayinah di ngoten menyeritaan orang mu'min yang khairul bariyah innaladzina amanu wa'amli salihati walaikahum khairul bariyah ditutup napa radiyahwahu anhum waradu anhatres zhali kaliman khosya napa robba orang yang takut posisi Tuhannya ini yang disebut wa'amma mankho famakho marobbihi wa'nahan nafsa anil orang yang takut posisi Tuhan sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa'nahan nafsa anil jadi gampang aneh orang ma'asyati mergosungkan pengiran orang mergosungkan pengiran nah itu harus kita latih itu penting ya kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur dan saat ini penyakitnya mulanya saya usul ya para kia itu jangan terlatih mentoleransi umat yang ngeluh selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita kita apa ya dengarkan kita apa mo'nah bener di rumah itu di didek gua sering nonton tamu Rian sering gua jadi tamu saat ini munka pokoknya kita amuk sama Rian gua sering jadi tamu bagus gua jadi kayak sumpah terus berkorok ekonomi berkorok pengaruh gitu-gitu namanya ngalaman orang tutup maksudnya ya gua kurang imani roh diawa anhu marah tuan ciri utama orang apel mikir diridani pengeran tahu orang yang pikiran diridani manusia tahu orang itu yang masuk itu ngaji mereng tutup kamu berarti kalau salah ibu itu salah jelas misalnya ada singk Allah pulau ni gugur suri pulau lorakabir atau di duit masih rati duit gua tak jadi rati duit ya pirang pirang-pirang kemarin duit penting penting di pengiranan yang penting pengiran ya usb di pengiran usb soalnya rati duit ya biasa ya rati duit ya golek tapi rosak ngeluh ya biasa saja masalah itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi itu karena sering ngeluh sebab itu itu pengiran sampai ngentikan wa amma binikmati robbikana apa sampai ngentikan anasalabul ahwal anabahrun bila sahil ananarwahilmu nanti pelopak-pelopuk nanti pirang lembar ngentikan anasalabul ahwal anabahrun bila sahil asuro khusen al-khalas asrotan walau kuntufi zamani lah akutubiyadih khusen al-khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa priodohi aku ngerasa priodohi aku tak selamat oh iya cek rapuh semuanya cek diterusnya wa analikul liman minmuridi wa muhibi wa wilayah milki apa akutubiyadih kulama asura khayan wamai wamaita wawas bawah yang seneng aku yang menggedaki aku sampai kiamat kepleset tak tolongi aku apa mereka secara real si Abdul Qadir itu begitu ya itu ngomongan orang isek artinya si Abdul Qadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah tentu Allah mesti nolong ya berangkat dari satu keyakinan kalau aku ngajikan itu beda mau aku tak khawatir disalahan orang yang bergabung metode ini kurang ini kurang ini paling sih ngomong-ngomong kan manusia gak penting ketuali anak jibril ngadanya aku ngajikan cara pengiran metode ini rubah itu kan karwane nak ngomong anak manusia itu gak nubare ini bener ceritanya Lokman Hakim itu kalau Lokman Hakim ngandainya anaknya mau sitok itu yang paling populer kalau kalau di sini ngamal api ya api rasa peduli ngomongannya waw tapi nampaknya jajat di pasar ini sudah diceritanya populer bareng jarang dituntun anaknya orang tua orang ngajar anak-anak numpak anaknya kan numpak anaknya kan numpak anaknya kan numpak anaknya kan numpak anaknya numpak jadi ini tindaknya numpak orang lor jadi jarang sitok ditumpaknya orang lor jadi terakhir diwalik dituntun orang lor orang jarang sitok dituntun ya kita kan begitu kalau dikai intlek dari sekuler sekuler ada salap kalau salap dari kurang wawasan itu ada yang berlaku kalau dikai gusdur dari sekuler dikai ini dikai klunak klunak dari kurang apa? wawasan ada yang berlaku kalau dikai kombinasi orang gelap mereka berkodoh kalau ingin kuasa? kuasa kuasa ini harus kita latih yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik tidak memang dari dulu Tuhan itu kuwetik sampai orang Allah itu kuwetik dikai 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 aku di anak cili, senangannya nak dulanan dari aku selesai itu aku di anak cili, senangannya dulanan dari aku aku yang senang, selesai itu senangannya kok ngelok, kalau di anak cili, ngek nguyok, ngek ngising kalau ngek ngiyok, ngek ngising hahaha hahaha saya ngapin, jadi penuh sana apa saya ngapin saya ngapin mengerjakan ini untuk ngelok apa 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 mau cerita sih asyik asyik kayak kalau ngomong ngomong kita mau udah damai malu kalau orang urusan wong komentar punya urusan gunanya orang alim yang percaya pengirannya aku paham gini sampai disebut ya Masalah ini masalah penyakit wang aku lo bilang-bala ini apa manu'an itu illal musol artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ko radimental jazua kudu radimental gampang gampang sepede man misalnya sampai ngiai orang alim lah sepede mponah ngantil kulam oke orang alim apa pede apa rahmati Allah kagum ngalim tau saya jawab apa yang pwede orang mana nih negara suarga yang mlebu orang alim tau orang mana yang mlebu yang dirahmati di awal awal itu hebat merahmati aku ya iso pengalim ya iso berarti pwede paham ya mau alamnya terus nanti terus nanti apa wakana insano ajula lana sopoh manusai ku ajula nyuakeh kesusuni biduai iklawan dungak no ala nafsi ngatasi awak diwini insano adamin bina surah noranan ini ngaliki akibidem akibat itu awalem wajan lelah di atas kondisi wariswa nafsi wajinata arsiyo mudata ganimati subhanallah ibadah kondisi wariswa nafsi wajinata arsiyo mudata ganimati ibadah kondisi wariswa nafsi